Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hari ini dimudahkan oleh Allah maka kita berharap kita memohon, kita berdoa mudah-mudahan tidak akhirat dimudahkan langkah kaki kita juga melewati syiratnya sampai menuju surganya Allah SWT jadi kita semohon kepada Allah ya Allah, pada hari ini engkau mudahkan langkah kaki kami ya Allah, menuju rumahmu ya Allah maka nanti tidak akhirat mudahkan langkah kaki kami dalam melewati daripada syirat dan sampai ke dalam surga maka kalau orang itu masih sehat, masih kuat, kakinya bisa berjalan dengan gagahnya terus digunakan untuk menuju masjid digunakan, langkahkan kakinya untuk ke masjid bisa berjamaah, bagaimana tidak akhirat kira-kira untuk mudah melewati syirat sedangkan dulu di dunia saja ketika sehatnya kaki yang sehat itu tak digunakan buat melangkahkan menuju ke masjid bagaimana nanti disirat kira-kira apa Masya Allah ini kan kasihan betul yang mungkin tak pernah dilenungkan enggak dipikirkan maka itu nikmat yang boleh kita syukuri orang menginginkan suatu keselamatan menginginkan daripada kejayaan tapi tidak berjalan di atas itu yang ditempuhnya bagaimana akan sampai baik padanya dikatakan oleh Ibn Al-Rahiyah terjun najah walam tasluk masalikuha fa'inna syafinah la tajari al-yabasi kau menghendaki keselamatan kau menghendaki daripada kesuksesan tapi kau tidak meniti jalan menuju tempat itu ketahuilah bahwasannya perahu itu enggak pernah berlayar di atas tanah yang kering karena ingin selamat ya tentu harus meniti jalan daripada keselamatan orang ingin sukses harus meniti jalan daripada kesuksesan bagaimana orang ingin selamat tapi jalan yang ditempuhnya ini jalan kesesatan ya enggak mungkin bisa bagaimana orang akan menekan kesuksesan tapi jalan yang ditempuh adalah kedurakaan gitu ya Masya Allah maka itu yang dikatakan daripada Ibn Al-Rahiyah begitu terjun najah walam tasluk masalikuha kau inginkan selamatan tapi kau tidak meniti jalan menempuh jalan keselamatan itu padahal ketahui lah bahwasannya perahu itu enggak pernah berjalan berlayar di atas tanah yang kering kan begitu Masya Allah Maka orang itu jangan terlalu nekat Pak jangan terlalu nekat mati tanpa membawa apa-apa gitu ya Masya Allah kalau orang ke Jakarta mungkin pas-pasan boleh lah ya gitu ya mungkin Jakarta ada temennya ada temen saudaranya mungkin bisa pinjem bisa minta seterusnya tapi kalau nanti orang itu mati di akhirat mau pinjem siapa mau minta siapa gitu ya Masya Allah Maka di dunia ini adalah saatnya kita untuk bertanam bertanam kebaikan gitu ya maka kata Ibn Mas'ud radiyallahu'anhu manzaru akhiran yusiku ayahsuda roh badan berang siapa yang menanam daripada kebaikan maka dia akan panen atau menuai daripada kegembiraan manzaru asaran yusiku ayahsuda nadaman berang siapa yang menanam daripada keburukan kejahatan maka akan menuai daripada penyesalan ini kata Ibn Mas'ud radiyallahu'anhu lagi-lagi ini dunia ini sedang tanam pak maka apa yang kita tanam apakah tanam kebaikan ataukah tanam keburukan itulah yang akan kita panen disana nanti setiap petani itu setiap orang yang menanam itu akan mendapatkan apa yang ditanam jadi setiap kita ini harus memiliki daripada satu prinsip nanti semua akan kembali kepada kembali kepada Allah semua akan kembali kepada Allah dan kita ini sudah banyak belajar pengalaman bagaimana orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita banyak orang-orang yang baik di zaman dahulu yang telah kembali kepada Allah banyak orang-orang yang jahat yang juga sudah kembali kepada Allah dan kita lihat semuanya perhatikan bagaimana akibat yang baik orang-orang takwa itu orang-orang takwa orang soal itu bagaimana akhir kehidupan mereka perhatikan bagaimana akhir akibat orang-orang yang mendusah itu akibat orang-orang yang mendustakan agama itu sudah banyak contoh-contoh orang-orang jahat di zaman dahulu juga sudah banyak bagaimana akibat akhirnya akhir kesudahan mereka maka pelajaran berharga maka beriman itu sudah sudah kamu lurus saja apa sebagaimana apa yang kamu diperintahkan Allah perintahkan sudah kerjakan dengan sebaik-baik maka tetap tegakkan sholat dan bertakwalah kamu kepada Allah itu saja perbaiki sholat kita dan bagaimana tambahkan ketakwaan kita kepada Allah semua akan berakhir semua akan berakhir dan nanti disanalah tempat Allah menyempurnakan balasannya masya Allah agak penting untuk diingatkan lagi dan lagi jadi gitu maka Al-Quran itu banyak diulang-ulang kenapa banyak diulang-ulang kok enggak seperti buku-buku itu kalau karangan manusia ini namanya judulnya ini nanti bab 1 bab 2 jadi gitu akhirnya seperti itu diulang-ulang ada dalam surat yang sana ada juga pengulangan di surat yang lainnya ingatkan kembali karena Allah itu mahatau manusia itu mudah lupa mudah lupa masih pun namanya insan manusia itu tempatnya salah dan lupa maka diingatkan lagi kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini setaraf ayat 38 ala insya adhan bismillah rahman rahim Ini kisahnya nanti Kalau orang-orang itu Ada dalam neraka Masya Allah Itu yang sekarang ini Banyak tidak dibikirkan Banyak tak pernah direnongkan Dibayangkan Bagaimana keadaan nanti di akhirat Masya Allah Kalau Allah berfirman Masalah kalian Pada suatu umat Yang telah lalu Di sebelum kalian Di kalangan jin Dan manusia Dalam neraka Ketika Masuklah suatu umat Maka ia akan melaknat Dibada saudaranya Umat yang lainnya Yang ada di tempat itu Sehingga ketika mereka Bertemu di dalam Nyajaman semuanya Berkatalah Orang-orang yang belakangan Di kalangan mereka Berkata kepada orang-orang Yang duluan di kalangan mereka Apa perkataannya Ya Tuhan kami Ya Tuhan kami Mereka-mereka itulah Yang telah menyesatkan kami Maka berikanlah kepada mereka Adab yang berlipat-lipat Daripada Neraka Kalau Allah menjawab Likulin Dikfun Bagi tiap Masing-masing Akan dilipatkan Masya Allah Walakin La ta'lamun Akan demi kalian Tidak Mengetahui Nanti akan terjadi Orang-orang itu Ketika di neraka Ada orang-orang Lebih dulu Dimasukkan ke dalamnya Ini Para Denkot-denkotnya Para penjahat-penjahat Desarnya Para tokoh-tokohnya Para pemimpin-pemimpinnya Ini duluan Dimasukkan Karena Mereka inilah Yang menjadi Biang kejahatannya Biang keburukannya Maka dimasukkan dulu Pemimpin-pemimpin Tokoh-tokoh Didengkot-dengkotnya Ini masuk duluan Maka orang-orang yang Belakangan Di kalangan Para pengikut-pengikut Yang cuma ikut-ikutan Nggak ngerti Hanya sedari kasih kaos Sudah seneng Ikut Masya Allah Nurut Sampai Kadang-kadang lambutnya Itu Dibutaki Digambarin Daripada Gambar Sesuatu yang Didukungnya Masya Allah Rila begitu Padahal Nggak dapat apa-apa Itu Pak Masya Allah Ikut bawa Daripada bendiranya Bangga dengan Kasih kaosnya Kasih 50.000 Belakang itu Masya Allah Lagi ikutan Lagi apa-apa Ya Ternyata ketika Orang-orang belakang itu Masuk Eh sudah ada di Neraka itu Orang-orang yang duluan Yang mereka kenali Yang mereka ketahui Ternyata mereka adalah Pimpinan Pimpinan mereka Tokoh-tokoh mereka Dulunya Ternyata mereka ini Adalah Dudungkat-dudungkatnya Masya Allah Sehingga ketika Dia masuk ke dalamnya Maka sering melaknat Satu dengan yang lainnya Mengutuk satu dengan yang lainnya Tidak lagi Kesisangnya Tidak ada mereka Sudah Maka yang lalu Saya sampaikan Ketika nanti Para Pimpinan Pimpinan Para panutan Panutan Yang mereka Diikuti oleh Para pengikutnya Ketika mereka Melihat azab Maka putuslah Hubungan kasan Di antara mereka Yang dulu Mereka Upayakan Mereka usahakan Di dunia dulu Dengan begitu Kompaknya Ternyata nanti Di akhirat Ketika melihat azab Putus Ketika mereka Putus Tidak lagi Mau untuk Bertanggung jawab Akhirnya Para pengikut-pengikutnya Ini Nyesel Terkatalah Orang-orang Yang ikut-ikutan Ini Yang cuma Jadi pengikut-pengikut Itu Ketika melihat Pimpinannya Itu Tidak bertanggung jawab Nanti ya Tidak bisa Menolongnya Tidak bisa Membantunya Menyelamatkannya Tidak bisa Akhirnya apa Hanya Mereka ini Berharap-harap Ya Allah Sekiranya kami Bisa kembali lagi Ke dunia Kami tak akan Lagi ikut-ikutan Sama mereka Saya tidak ikut lagi Itu dukung-dukung Mereka Gitu ya Jika mau lagi Nyobros Nyobros lagi Masya Allah Apalagi Pakai Kaosnya Kamu lagi Sudah Karena begitu Masya Allah Kalau tampakkan Tunjukkan Bagaimana Penyeselan mereka Terhadap perbuatan Yang mereka lakukan Itu Nyesel Betul Kenapa ikut itu Kenapa ikut itu Kenapa ikut itu Kenapa Ikut yang ini saja Dulu Masya Allah Orang-orang yang beriman Yang setaat Yang soleh Yang baik Menyesal Kalau tunjukkan Penyesal mereka itu Padahal penyesalan mereka itu Toh juga tidak bisa Mengeluarkan mereka Dari api neraka Kasian Pak Sebenarnya mereka Cuman ikut-ikutan Ya Tidak punya peduman Ya Nah ketika mereka Bertemu Berjumpa Di sana itu Maka orang-orang Yang datang Belakangan Ini Di kalangan Para pengikut-pengikut Itu melihat Dari pada Dengkoknya Sudah di situ Para pemimpin-pemimpin Dulunya Sudah di situ Yang ngajak dulu Sudah di situ Baru nanti Mereka akan mengatakan Ya Allah Mereka-mereka Itulah yang dulu Menyesatkan kami Mereka-mereka Itu dulu Yang Menjadikan Kami durhakan Karena itu Tambahkan dia Adabmu pada dia Pada mereka Jadi gitu Masya Allah Kalau yang Seperti itu Dikabulkan oleh Allah Ya Ya Masing-masing Akan saya Lipat Gandakan Masya Allah Masya Allah Ini Yang Dengkoknya Tambahin lagi Sekesanya Yang Berarti Tambahin lagi Sekesanya Masya Allah Ini bukan Berkara main-main Lebak Di sana Di sana Di sana Kan Bisa Apa-apa Lagi Balik Juga Bisa Memperbaiki Diri Juga Bisa Mau Tuhbat Juga Nggak Bisa Mau Nangis Sampai Habis Air Matanya Pun Juga Gak Ada Gunanya Ini Di dunia Ini Saatnya Memperbaiki Memang Jadi Kalau Nggak Diingatkan Masya Allah Maka Penting Kita duduk Dalam Seperti Ini Untuk Mengingatkan Diri Kita Kalau Kita Nantikan Kembali Kepada Allah Bagaimana Kita Keadaan Suasana Nanti Di sana Itu Kayak Apa Maka Jangan Terlalu Nekat Orang Itu Mati Tanpa Membawa Iman Dan Amal Orang Sekarang Berpikir Takut Akan Asbab Kematian Yang Ditakuti Asbab Kematian Yang Ditakuti Bukan Daripada Bagaimana Akibat Setelah Kematian Yang Mesti Dibersiapkan Jauh Jauh Sebelumnya Sekarang Asbab Kematian Yang Takut Jadi Gitu Asbab Kematian Itu Allah Yang Membuat Dengan Berbagai Macam Cara Yang Manusia Tidak Bisa Menghindarinya Pak Itu Sudah Ada Ketapan Dikatakan Katanya Kematian Yang Kamu Lari Daripadanya Kematian Akan Datang Kepadamu Dengan Berbagai Macam Daripada Asbabnya Itu Sudah Pasti Asbab Itu Kematian Datang Kepadanya Itu Sudah Pasti Masalahnya Ini Nanti Selamat Bagaimana Bukan Asbabnya Saja Yang Dipikirkan Gitu Ya Kemudian Nanti Kamu Dikembalikan Kepada Allah Lihat Yang Mengetahui Daripada Yang Raib Dan Yang Nyata Kemudian Lakan Beritahukan Kepada Kalian Semuanya Apa Apa Yang Dulu Kalian Perbuat Jadi Itu Sudah Pasti Kematian Itu Ada Corona Orang Mati Ada Corona Juga Orang Mati Yang Ditakuti Bukan Masa Coronanya Bagaimana 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 Itu Taubah Seperti Seperti Orang Itu Jebur Ke Lautan Tanpa Perahu Tanpa Naik Perahu Bagaimana Kira-kira Orang Jebur Ke lautan Bagaimana Kira-kira Sekuat-kuatnya Orang Berenang Pak Kalau Lautan Sekitu Luasnya Lemes Juga Akan Tanggelam Juga Masya Allah Maka Terus Usahakan Upayakan Tidak Menjadi Apa Sedikitnya Orang-orang Yang Meniti Jalan Kebenaran Itu Memang Kebaikan Kebenaran Itu Memang Suka Tidak Banyak Pengikutnya Gitu Beda Dengan Keburukan Dan Tidak Usah Merasa Sunyi Sedikit Gitu Kata Seorang Ulama Namanya Sesofian Ibnu Uyainah Jadi Tidak Guru Daripada Imam Asyafi Ninggal Di Mekah 198 Guru Shafi Ketika Masih Di Mekah Beliau Mengatakan Tetaplah Kalian Meniti Jalan Kebenaran Dan Jangan Merasa Sepi Sunyi Karena Sedikitnya Pengikut Pengajian Di Mana-mana Banyak Biasanya Begitu Lokonser Banyak Lokonser Banyak Masya Allah Sudah Sekian Masih Jauh Lama Sekian Bulan Yang akan Datang Itu Tiket Sudah Habis Kejual Kalau Pengajian Masya Allah Kadang-kadang Setiap Jumlah Diumumkan Di masjid Insya Allah Pengajian Malam Senin Pusat Ini Malam Selasa Pusat Ini Malam Pusat Ini Ini Harganya Mahal Harga Mahal Itu Pak Yang Bisa Beli Sedikit Kan Begitu Jadi Kalau Kita Lihat Daripada Toko Mas Yang Datang Tidak Seberapa Banyak Beda Dengan Orang Jual Kelontong Macem-macem Yang Beli Banyak Karena Beda Harganya Harga Mahal Yang Beli Tertentu Mesti Mempersiapkan Daripada Uang Yang Cukup Pilihan Pilihan Allah Itu Seperti Itu Ini Keadaan Daripada Neraka Itu Nanti Keadaannya Masya Allah Akhirnya Apa Dan Berkatalah Orang-orang Yang duluan Neraka Berkata Lihukrohum Kepada Orang-orang Yang datang Belakangan Neraka Itu Menjawabi Tadi Itu Orang-orang Yang ngomong Yang Datang Belakangan Tadi Maka Tidak Ada Bagi Kalian Kelebihan Daripada Kami Keutamaan Petas Kami Ya Sudah Rasakan Dibara Adab Dima Kuntum Taksibun Taksibun Disebabkan Apa Yang Kalian Kerja Kerjakan Ketika Orang-orang Yang Belakang Datang Itu Orang-belakangan Datang Melihat Dari Tokoh-tokohnya Pemimpin 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 Juragan Juragannya Dulu Sudah Ada Disitu Duluan Muarah Luar Biasa Ini Orang-orang Yang Dulu Misalkan Kami Ya Allah Tambahkan Rahat Daripada Mereka Karena Keselnya Masa Dirinya Ditipu Masa Dirinya Itu Dirugikan Sesatkan Tetapi Jawabannya Allah Ya Masing-masing Akan Dilipat Ganda Sehingga Mendengar Seperti Itu Orang-orang Yang Datang Duluan Di Kalangan Pembesar Pembesarnya Itu Tokoh-tokoh Pemimpin 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 Itu Hei Kamu Itu Tidak Punya Keutamaan Adas Kami Sudah Rasakan Aja Kamu Daripada Adat Neraka Ini Jadi Itu Karena Itu Juga Hasil Perbatan Sendiri Jadi Masya Allah Ini Sebagaimana Dikisahkan Dalam Surat Ibrahim Itu Nanti Ketika Orang-orang Surga Meraka Meraka Maka Bagaimana Caranya Menuntut Daripada Setan Karena Setan Itu Yang Dulu Mengajaknya Maka Setan Ini Langsung Naik Mimbar Masya Allah Kalau Setan Kalau Setan Maka Ketika Sudah Diputuskan Daripada Perkara Itu Setan Berhubah Di Atas Mimbar Mimbar Dari Eben Raka Pakai Bahasa Arab Juga Karena Bahasa Akad Bahasa Arab Mau Surga Juga Bahasa Arab Yang Adin Raka Juga Bahasa Arab Jadi Ada Bahasa Kita Nanti Bahasa Arab Semua Kok Bisa Mudah Bagi Allah Untuk Mempisahkan Semua Paham Daripada Khutbahnya Setan Itu Apa Kata Setan Sesungguhnya Allah Memberikan Janji Kepada Kan Dulu Janji Benar Sedangkan Aku Berjanji Pada Kalian Tapi Janjiku Palsu Saya Tidak Punya Kuasa Masa Kalian Kecuali Aku Hanya Mengajak Kalian Saja Kamu Ikuti Ajakanku Aku Maksa Maksamu Saya Tidak Maksa Cuman Bisik Bisik Doang Ternyata Bisikanku Itu Kalian Ikuti Kalian Turuti Ya Sudah Maka Jangan Kalian Salahkan Aku Salahkan Dirimu Sendiri Masya Allah Nanti Seterangan Khutbah Seperti Itu Ya Ya Allah Maka Menyesal Luar Biasa Ya Maka Orang Beriman Itu Tidak Tidak Pernah Menghibuhkan Sesuatu Keadaan Biarin Aja Orang Berjalan Di Atasnya Di Atas Ibadah Garisnya Masing-masing Jalannya Masing-masing Kalau Ada Kemampuan Ingatkan Mereka Yang Mereka Jalannya Melenceng Jalannya Salah Ada Kemampuan Ada Kekuatan Sampaikan Badan Mereka Kekuatannya Terdoa Kepada Allah Seolah Berhidah Sudah Tetap Juga Seperti Bagaimana Sudah Ong Juga Tidak Lama Di Dunia Ini Mereka Mati Juga Kita Juga Akan Mati Masya Allah Bagaimana Kisah Daripada Kamal Atatruk Masya Allah Mengerikan Kamal Atatruk Bagaimana Kejahatannya Banyak Ulama-ulama Yang Dibunuh Ketika Itu Banyak Yang Dipenjarakan Maka Syariah Dirubah Diganti Dan Berbagai Macam Dipersulit Umat Islam Banyak Tekanan Banyak Ancaman Ancaman Dikuasai Dikuasai oleh Kamal Atruk Dengan Sistem Liberal Masya Allah Pakai Bahasa Turki Masjid Masjid Sudah Banyak Yang Kosong Masjid Akhirnya Apa Tidak Lama Juga Allah Berikan Penyakit Ada Penyakit Kelamin Ada Penyakit Gatel Dan Macam Jadi Kalau Panas Luar Biasa Badannya Panas Gatel Panas Dan Juga Penyakit Kelamin Mungkin Penyakitnya Kelamin Mungkin Karena Banyak Gunakan Buat Masjid Suakitnya Luar Biasa Jadi Setiap Hari Teriak Teriak Sehingga Sampai Daripada Setengah Matinya Itu Apa Nomanya Pak Komanya Setengah Matinya Itu Sampai 6 Bulan Setengah Tahun Jadi Jadi Yang Gak Hidup Yang Gak Mati Masya Allah Merasakan Bagaimana Belum Disiksa Dikubur Apalagi Tidak Akhirat Itu Ketika Hampir Ketika Mau matinya Sudah Kayak Begitu Walaupun Masih Kalah Dengan Siapa Nama Yang Saron Saron Itu Dua Tahun Dua Tahun Nah Itu Jadi Belum Lagi Nanti Di Akhirat Masya Allah Itu keadanya Seperti itu Ya Dunia yang Sejenak Sebentar Itu Ya Dia gunakan Dia pilih Jalan Untuk Kesesatan Memilih Kesenangan Sebentar di dunia Untuk mendapatkan Penderitaan Selamanya Masya Allah Kan rugi Betul Itu Gitu Ya Kalau orang Memilih Jalan Neraka Itu Memang Disegerakan Lalu Nikmatnya Di dunia Kalau Orang Memilih Daripada Jalan Surga Gitu Ya Memang Disegerakan Daripada Ujian Cobaannya Di dunia Jadi Gitu Innal Lathina Kazzabu Bi Ayatina Wastakbar Anha La Tufattah Lahum Abba Bussamai Wala Yadakhul Unal Jannah Wala Yadakhul Unal Jannah Hatta Yalijan Jaman Fis Am Al Khyyatta Wakazalika Najazil Mujerimin Innal Lathina Kazzabu Bi Ayatina Sungnya Orang Orang Mereka Menustakan Ayat Ayat Kami Wastakbar Anha Dan Mereka Menyombongkan Diri Terhadapnya La Tufattah Wulahum Tidak Dibukakan Buat Mereka Abba Abus Sama Pintu Pintu Langit Wala Yadakhul Jannata Dan Mereka Tidak Masuk Surga Hatta Yalijan Jamalu Sehingga Unta Masuk Fis Am Al Khyyatta Kedalam Lubang Jarum Wakazalika Najazil Mujerimin Demikalah Kami Berikan Balasan Orang-orang Yang Pendusa Pendjahat Pendusa Orang-orang Menustakan Ayat-ayat Allah Menyombongkan Diri Tidak Mau taat Tidak Tidak Menurut Tidak Maka Orang-orang Itu Matinya Nanti Mati Itu Maka Ruhnya Itu Tidak Bisa Naik Langit Amal-amal Soalnya Tidak Bisa Naik Langit Diterima Oleh Allah Kalau Ada Kebaikan Kebaikannya Jadi Itu Ibn Abbas Mengatakan La Yerfa'u La Yerfa'u Lahu Minha Amlus Soleh Maka Tidak Akan Diangkat Buat Mereka Amal-amal Soleh Begitupun Juga Doa Doanya Wakilan Dikatakan La Tufatahu Yar Wahim Abbas Sama Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Tidak Dibuka Untuk Ruh-ruh Mereka Itu Pintu-pintu Langit Ketika Dicabutnya Ruh Langit Tidak Mau Terima Ruh Orang-orang Seperti Itu Orang Yang Tidak Ketundukan Kepada Allah Yang Menyombongkan Diri Ketika Di Dunia Ini Dia Maka Ketika Mati Maka Pintu Langit Tidak Mau Menerima Ruhnya Masya Allah Apalagi Surga Bagaimana Makanan Tidak Akhirat Mereka Tidak Masuk Surga Sampai Digambarkan Oleh Allah Tidak Masuk Surganya Mungkin Masuk Surganya Itu Sebagian Tidak Mungkin Daripada Unta Masuk Kedalam Lubang Jarum Lebang Jarum Seberapa Untanya Segitu Lebang Jarum Seberapa Lebang Jarum Segini Jangan Karena Unta Sampai Digambarkan Tidak Mungkin Maka Sebagaimana Kisah Ternyata Ketika Matinya Daripada Kamal Atatruk Itu Itu Dikubur Pak Tidak Mau Mumber Lagi Jadi Bumi Tidak Mau Menerima Buminya Masya Allah Belum Langitnya Buminya Sampai Tidak Menerima Daripada Berjasad Dia Masya Allah Apalagi Ruhnya Langit Tidak Terima Akhirnya Apa Itu Dicaranya Tidak Tesnya Ya Maka Sebenarnya Tempat Namanya Di Angkara Angkara Murga Angkara Itu Sampai Sekarang Tempat Bagus Tapi Bau Terus Sampai Sekarang Masih Bau Walaupun Dikasih Wangi 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 Tetap Bawa Demikianlah Allah Menunjukkan Daripada Keakuan Kebesarannya Orang-orang Yang Jatuh Begitu Kami Memberikan Balasan Orang-orang Yang Durjana Itu Baru Di Dunia Belum Lagi Nanti Di Akhirat Ya Allah Mudah-mudah Selamatkan Kita Semuanya Ya Teguhkan Iman Yakin Kita Semoga Kita Distikah Makan Allah Dalam Taat Kepadanya Terkembali Kepada Dalam Khusnul Khatimah Allahumma Amin Subhanakum Allahumma Alhamdulillah Asyadu Allah Ilah Ilantah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.